Halo lur, selamat datang di channel Leros Donnie Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari salah seorang anggota grup Magot BSF di Facebook Pertanyaannya adalah, bagusnya pada umur berapa hari Magot BSF bisa diberikan untuk pakan lele? Oke, gas, mari kita bahas Tapi sebelumnya, jika berkenan sambil menonton Jangan lupa silahkan meninggalkan jejak dengan klik like, subscribe dan bagikan video ini Agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Kembali ke topik Saya akan bahas bagaimana pemberian Magot BSF yang baik untuk pakan lele Bukan hanya membahas pada umur berapa Magot bisa dipakai untuk pakan lele Lebih luas lingkup pembahasannya gitu Biar sekalian gak bahas satu-satu gitu Biar lebih luas dan lebih komplit lah ya Pemberian Magot BSF sebagai pakan lele lor Bisa diberikan dengan beberapa cara Yang pertama adalah sebagai Magot Segar alias Fresh Magot Yang kedua sebagai Magot Olaham Bisa dalam bentuk Magot Kering maupun Pelet Magot Yang ketiga dalam bentuk Kasgot Baik itu murni Kasgot Kasgot utuh maupun Kasgot yang bercampur dengan sisa-sisa Magot Sisa panen ya, kan ada sebagian Magot yang masih tertinggal tuh di Kasgot Dan juga ada sisa-sisa kulit Magot dan sebagainya Intinya Kasgot untuk pakan lele Nah, pemberian Magot BSF sebagai pakan lele itu harus disesuaikan antara umur dan juga takarannya Sebagai catatan nih, saya lebih suka memberikan Magot Magot yang sudah direbus daripada Magot segar untuk pakan ikan Kenapa? Karena Magot yang sudah direbus itu Cangkangnya kan dia jadi lebih lembut, lebih rapuh dan lebih mudah dicerna oleh ikan Daripada Magot yang segar Karena cangkangnya tuh lebih keras Dan kalau kita merebus Magot itu air rebusannya jangan dibuang ya Karena air rebusan Magot bekasnya itu sangat bagus untuk bahan POC Untuk bikin POC atau untuk bikin fermentasi pakan Maupun dijadikan suplemen untuk ternak Untuk campuran minuman ternak maksudnya ya Untuk pemberian pakan Magot sebagai pakan lele ya Kita mulai dari lele ukuran 4-6 Untuk lele ukuran 4-6 cm itu Magot yang diberikan sebanyak antara 20-30% dari total pakan Nah pada umur ini Magot yang diberikan sebaiknya ini Magot yang masih berumur 1 minggu sampai 10 hari ya Dimana ukuran baby Magotnya itu antara setengah cm sampai kurang lebih 1 cm gitu lah Pemberian Magot ini bisa diberikan dalam bentuk segar Atau dalam tadi saya bilangnya bisa direbus dulu lebih bagus Dan diberikan bergantian dengan pakan pabrikan Misalnya pagi pelet, sore Magot Atau pagi Magot, sore Pelet Tapi bisa juga sih dicampur gitu ya Baby Magot sama pelet dicampur jadi satu Baru dikasihkan ke ikan juga monggo Yang pasti karena ini masih tahap starter Pemberiannya kalau menurut saya yang paling bagus itu antara 20-30% dulu Jangan langsung full Untuk lele ukuran 7-14 itu sebaiknya Magot yang diberikan itu Magot yang berumur 10-14 hari ya Ukurannya antara 1-2 cm Persentasinya naik dikit lah Kalau tadi kan 20-30 cm Kalau untuk bibit lele ukuran 7-14 cm atau 7-12 cm itu dinaikin dikit jadi antara 30-40% dari total pakan Jadi kalau peletnya 1 kg Magotnya ya bisa antara 1-4 gitu ya Nah untuk lele ukuran 15, 16, 17 sampai ukuran tanggung Itu bisa diberikan Magot umur berapapun Karena pada umur ini atau pada ukuran ini tuh lele sudah rakus makam Cuman yang perlu diingat itu adalah Semakin tua Magot itu cangkangnya juga semakin keras Semakin sulit itu dicerna oleh ikan Nah akibatnya jika persentasi pemberian Magot tinggi Sering kali terjadi tuh Magot akan keluar dalam bentuk masih utuh dan belum tercerna sama si ikan Jadi ikan makan Magot dalam jumlah banyak Tidak sempat tercerna dan keluar bukan sebagai fesis tetapi masih Magot utuh Itu sering terjadi Itu makanya kenapa pemberian Magot itu harus diukur Jangan sampai over juga kan gitu Dia nggak terjadi seperti ini Dan cara lain untuk menghadapi ini ya itu tadi seperti saya bilang minimal direbus lah Direbus selama beberapa menit gitu sampai kulitnya biar agak lunak Tapi jangan sampai hancur juga kulitnya agak lunak baru deh dikasih ke ikan Itu lebih mudah bagi ikan untuk mencernanya Lebih bagus lagi sih kalau bisa itu dibikin pelet Magot Karena otomatis Magot hancur dan nutrisi juga bisa diserap maksimal oleh ikan Nah pemberian Magot olahan sebagai pakan ikan itu lebih efektif daripada diberikan hidup-hidup Karena Magot olahan lebih mudah dicerna oleh ikan ya Yang paling mudah ya direbus tadi sedangkan untuk Magot kering itu agak lebih susah Next level perlu teknik dan juga peralatan khusus untuk bisa mengeringkan Magot Nggak asal-asalan gitu ya Nah Magot kering ini selain bagus untuk pakan ikan juga sangat bagus untuk pakan cadangan Kalau Magot hidup kan jeda waktunya pendek nih Tapi kalau Magot kering itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang Karena dia sudah kering dan masa pakenya itu lebih lama daripada Magot segar Yang terakhir adalah pemberian kasgot sebagai pakan ikan Kasgot yang bercampur dengan Magot sisa panen, kulit Magot karena proses molting alias ganti kulit Sisa pakan ayam dan lain-lain sangat baik dijadikan sebagai pakan ikan Kandungan protein, sitin, lemak, dan nutrisi lain yang ada pada kasgot sangat bagus untuk pertumbuhan ikan Selain itu kasgot juga berperan dalam mengurai gas amoniak dalam air kolam Sehingga kolam yang diberikan kasgot akan lebih sehat airnya dan juga tidak mudah berbau karena gas amoniak Pemberian kasgot sebagai pakan lele meskipun sudah banyak ya yang membuktikan bisa 100% untuk ikan di atas 2 bulan Namun menurut saya sebaiknya tetap tidak melebihi 75% dari total pakan Kenapa? Karena ikan itu memerlukan nutrisi lain yang tidak ada di dalam kasgot Karena itulah maka tetap perlu diberikan pakan pabrikan, pelet ya sebagai pendamping Saya sendiri dan beberapa magot terlain sudah membuktikan bahwa magot sangat bagus digunakan sebagai suplemen pakan ikan Meskipun menurut pengalaman saya sebaiknya pemberian magot sekali lagi tidak lebih dari 75% untuk mendapatkan pertumbuhan ikan yang maksimal Tapi dengan penggunaan magot BSF sebagai pakan ikan sangat membantu peterna ikan dalam meminimalisir biaya pakan yang merupakan Beban biaya terbesar dalam beli daya ikan dan hasilnya bisa memaksimalkan keuntungan dalam peterna ikan Oke itu yang bisa saya bagikan mengenai cara aplikasi magot BSF untuk pakan ikan Semoga bermanfaat untuk sedulur semua Selamat mencoba dan semoga berhasil Jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik like dan subscribe Jika ada pertanyaan atau masukan silahkan sampaikan dalam kolom komentar Lalu bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya dan channel ini juga bisa semakin berkembang Terima kasih sudah menonton Salam dari saya Ros Doni Magot ter Indonesia Bisa